musik hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy weekend semuanya hari ini aku lagi ada di rumah mama karena aku lagi main tapi niatnya sih hari ini tuh gak mau belanja bulanan ya karena adikku minta jajan ke lestari, ke toko grosir jadinya aku mau belanja bulanan deh sekalian dan ini aku lagi main-main dulu masih ganteng si Gibran sore harinya udah dari rumah mama aku lanjut aja ke lestari bareng sama adikku nah disini itu rame banget ya tumben padahal belum awal bulan mungkin udah ada beberapa kali ya yang gajan kok udah di tanggal 20 gitu terus aku ngambil troli dulu udah gitu aku tanya dulu sebentar ke mbaknya karena aku membayarnya pake debit oke udah bisa kita lanjut untuk belanja sekarang aku belanjanya tuh lagi nyaman di agen grosir kayak gini ya karena itu gak bikin kalap dan yang pasti juga murah-murah udah gitu lengkap juga disini yang pertama yang mau aku cari adalah di bagian depan dulu biar gak muter-muter yaitu aku mau beli tisu nah tisu disini juga lumayan murah-murah aku ngambil tisu dapur tisu toilet sama tisu yang biasa satu aja karena dirumah masih punya stok satu dan di perbumbu-bumbuan disini aku gak beli sih karena aku masih punya stok dirumah ini aku baru liat ada saori yang kayak saus pedas gini kayak saus-saus korea gitu loh tapi gak bisa beli satuan harus beli satu pak gitu nah disini juga aku ngambil minyak wijen yang mereknya ABC terus aku juga ngambil kecap asin nah yang ABC juga udah gitu ini pesanan suami aku dia mau diinkau yang rasa vanila terus aku mau ambil susu kental manis biasanya aku suka pake untuk kokokas bikin puding kalo gak dicampur deh kalo misalnya bibikinan gitu terus ini adikku ngambil ngambil bubur bayi dia suka banget sama bubur bayi aku juga sama sih suka sama bubur bayi yang rasa kacang hijau ada yang sama gak udah gede masih suka makan bubur bayi dan ini so clean ini titipan mamahku terus sekalian aja udah gitu aku ngambil kapas dan ini juga aku ngambil pembalut terus di bagian sabun tadi aku ngambil sabun 2 aja sebenernya di rumah tuh ada stok sih 4 sabun batang pokoknya di rumah aku tuh sebenernya masih banyak stoknya jadi aku gak terlalu banyak belanja kebutuhan rumah ya kebanyakan jajan kalo kesini tuh ya soalnya jajannya tuh jajanan jaman-jaman dulu gitu loh bikin nostalgia aja di bagian kopi ini aku lagi cari kopi good day yang biasa aku minum yang warnanya hijau gitu yang ada serbuknya tapi gak ada yaudah aku jadinya ngambil kopi untuk suamiku seperti biasa ini kopi yang gak akan pernah ketinggalan di setiap belanjaan apapun itu kopi kapal selam suamiku bilangnya kopi kapal selam kopi favoritnya dia terus aku ngambil mie aku ngambil mie soto 2 mie kari 2 sama aku juga ngambil mie goreng nah udah gitu aku jalan lagi kesini aku ngambil energen tapi ini tuh energennya bungkusnya gede banget gitu loh di bagian percemilan aku ngambil go potato ini enak banget terus aku juga ngambil momogi udah gitu aku ngambil ciki juga ciki ini enak banget terus murah tapi yang ini isinya dikit banget ya pas aku pegang gitu terus aku ganti aja sama yang lebih besar nah disini juga sama adikku dia lagi pilih-pilih terus dia ngambil Gary O'Donut ini dua pak terus ini juga ngambil Gary Salud eh Gary Salud bukan ini namanya terus disini ada selai olay ini aku dari SMP sampai sekarang aku suka banget sama selai olay sampai aku pernah dipanggil ratu selai olay nah ini dia bagian ciki-cikinya disini juga tata rapi banget ya jadi kita kalau mau ngambil tuh gak merudul gitu terus aku ngambil Gary udah gitu ngambil tiktok ini aku baru mau cobain ini yang pedes ya segini belanjaan nih adikku tadi ngambil happy toast oh iya ini aku juga ngambil seres terus balik lagi aku ngambil kopi uh motor-motor ya aku jadi yang ngambil kopi kutai yang mau kacino yang kayak gini aja udah beres karena trolinya udah penuh ya dan ini juga semua kebutuhan udah sama jajanan juga yang pastinya udah tapi ternyata di bagian sini aku ngeliat fruity fruity yang kayak gini ini aku suka fruity-nya ini aku ngambil yang apple blackcurrant sama yang frizzy gitu nah yang frizzy ini aku baru mau coba dan adikku juga sama dia ngambil juga tuh udah gitu waktunya bayar segini banyak abisnya berapa ya satu troli penuh loh tapi kebanyakan jajanan nah ini dia totalnya tuh 317.700 eh pokoknya 320-an deh nanti sampe rumah aku tunjukin belanjaannya apa aja dan total harganya semuanya berapa udah beres aku lupa bawa kantong belanja jadinya kita pake plastik deh oke waktunya ya pulang ke rumah mama dulu udah gitu lanjut pulang ke rumah aku udah sampe rumah nih aku mau tunjukin aku beli tisu ini satu ya ampun maaf banget temen-temen aku gak bisa ngasih info harganya karena struknya tuh udah kepala aku buang pas aku mau record suara gini jadi aku lupa gak apa-apa ya itu aku ada tisu tisu biasa tisu toilet sama tisu dapur udah gitu ada kapas ada pembalut terus ini aku juga beli sabun batang dua aja karena masih banyak stoknya ya udah gitu ini aku beli mie jadi mie sotonya dua sama mie gorengnya dua sama mie karinya satu nah yang sebagian udah diambil sama adikku udah gitu ini aku ada mie seseh resnya satu untuk pembudapurnya ini aku beli kecap asin sama minyak wijen dan apalagi nih oh ya ini aku beli kopi kutte ya yang tadi yang mau ke cino aku beli satu renceng aduh gak seru banget nih gak ada info harganya maaf ya terus ini aku kopi kapal api ini kopi kapal apinya aku ngambil tiga renceng aja tadinya kan empat renceng tapi aku belikin lagi satu renceng terus ada denko vanila udah gitu ada fresen flag juga yang vanila next sekarang di bagian jajanannya aku beli twistko terus aku beli tiktik oh tiktik ya bukan tiktak namanya terus aku beli gopotato ya gitu aku beli momogi sama yang gak ketinggalan adalah selai olaynya yang rasa strawberry dan itu apa lagi ya gary ini gary satu renceng gini itu murah banget harganya kalau gak salah Rp6.000 Rp8.000 gitu terus aku beli rusuk ultra empat yang kecil terus aku juga beli fruity rasa apple 2 blackcurrant 2 sama yang frigginya 1 ini biasanya kalau minuman kayak gini yang kemasan kayak gini aku suka rebutan sama suami aku oke alhamdulillah ini dia semua belanjaan aku dan totalnya ini udah dipisahin sama yang punya adikku itu ya totalnya kurang lebih sekitar Rp320.000 nah segini ya teman-teman harganya Rp321.700 alhamdulillah dapet banyak tan murah ya kalau belanja di agen tuh puas banget soalnya lanjut mau rapihin dan sekarang di bagian cemilan dulu ini kita rapihin yang pertama ini aku mau keluarin dulu cemilan yang kemarin masih ada sisa dan aku mengerobek dulu ini tutupan cimamogi itu astok udah lama banget gak kemakan sama aku ya kayaknya mau aku buang aja soalnya ternyata pas aku tadi mau coba makan itu udah alat so udah lama juga nah ini gopotatonya aku keluarin aja dia di kardusnya dan untuk si gerinya karena masih nyatu serenceng gitu aku pisah-pisahin dulu biar natanya gampang ya happy toastnya juga ini yang dari bulan kemarin belum aku makan jadi masih ada terus minumannya sebagian aku taruh disini dulu sebagian aku taruh di kulkas sekarang di bagian minuman ini yang paling banyak sih pasti kopi lah ya karena tiap hari suami aku tengok kopi mungkin sehari ada kali ya satu dibawa ke kantor satu lagi diminum di rumah jadi kalau misalnya dia berangkat kerja aku bawain satu gitu nah ini udah kayak mau ngewarung ya meh banget kopinya terus aku juga naruh stok tisu tuh disini jadi disatuin aja kemarin ada yang bilang teh kenapa lacinya pake kardus kenapa gak di well paperin aja pake bulu-bulu kayak gitu gak ribet enggak sih gak ribet karena ini bulu-bulunya udah aku tempel cuman memang belum di well paperin aja akunya nunggu diri aku peka aja dulu masih males ngerjainnya nah ini udah beres alhamdulillah sekarang di bagian ini yang didapur jadi aku tuh naruh mie-miehan tuh disini ya disini juga ada kayak bumbu-bumbu bumbu racik ada tepung yang belum dibuka kayak gitu dan di bagian sabun nih ini tuh masih banyak aku punya odol ada tiga aku punya pasta gigi lengkap deh nah ini di bagian perbumbuan nah ini dia di bagian sabun tuh masih lengkap ya ada sampo masih ada odol sabun spon cuci piring sifat sifat gigi pokoknya masih ada deh lengkap disini semuanya jadi gak perlu beli untuk beras minyak juga aku di rumah masih banyak dan udah gitu di bagian sini juga perbumbuannya aman untuk garam dan lain-lain dan aku tambahkan aja ini apa bawang goreng aku nyetok bawang goreng sekarang nah untuk garam masako eh masako apa sih iya masako itu aku masih banyak stoknya dan stok yang disini ini adalah stok bagian minuman semuanya juga lengkap ya udah beres apalagi di bagian bawah sini di bagian makanan ini harus lengkap karena aku kalau misalnya di rumah sendiri pasti ngemil sambil nonton film jadi kudu ada stok cemilan dan ini nih yang di dalam toples ini tuh cococrunch jadi aku taruh aja dulu di toples ini cococrunchnya dadah udah beres sekarang waktunya aku mau istirahat sekalian aku mau me time dulu nih untuk ngerawat diri aku belum tidur belum tidur wajib dong untuk skincare dulu jadi aku skincare pake scarlet dan scarlet ini ada rangkaian baru loh teman-teman nah aku tunjukin dulu untuk step pertamanya step pertamanya itu aku pake facial wash dulu nah untuk facial wash ini pasti teman-teman juga udah tau ya kalau di dalam itu ada bluriran-blurirannya dan ini bikin lembut di muka gak bikin kasar jadi setelah kita pake facial wash ini muka itu terasa segar banget dan enak banget ini aku pake produk rangkaian scarlet itu yang breakly ya karena kan muka aku juga gak terlalu banyak kejerawatnya cuman agak kusam aja jadi aku cocoknya pake yang breakly dan untuk yang step keduanya ini aku pake produk terbaru dari scarlet loh teman-teman jadi ini itu adalah tunernya aduh gemes banget aku pas aku buka paketnya ya ini tuh tunernya kalian bisa liat diri sendiri dari kejauhan aja udah keliatan dan apalagi dari sini keliatan kalau di dalamnya itu dia kayak ada boba-boba kecil gitu liat deh gemes banget kan manfaat dari tuner ini banyak banget loh teman-teman ada vitamin C gul tationnya terus bisa juga merendangkan peredangan yang dan mengecilkan pori-pori oke ini kalian bisa lihat untuk puffnya ya untuk puffnya ini dia juga aman nah bisa kalian lihat sendiri ini aman gak akan tumpah oh iya ini juga bisa melembabkan kulit menenangkan dan sifat anti-iritasi ya harganya murah banget cuman Rp75.000 aja kalian udah bisa dapetin tuner breakly ini ada juga yang acne-nya ya nah sekarang untuk step ketiganya seperti biasa aku itu pakai serumnya nah untuk serum ini dia super enak banget di muka aku cocok banget aku jujur ya ini aku pakai untuk diri aku sendiri dan ini cocok banget di muka bikin muka makin glowing dan makin lembab nah bisa dilihat sendiri teman-teman untuk teksturnya jadi yang pertama pakai facial wash dulu pakai tuner udah gitu yang ketiga pakai serumnya untuk pakai serumnya kalian tinggal tetesin aja 2-3 serum untuk selanjutnya karena ini aku malam hari ini yang pertama kan ini ada day creamnya dan yang kedua ada yang night creamnya nah kalau aku tuh untuk malam hari pakai night creamnya ini di bawah tidur tuh enak besok pagi tuh pas bangun pas uji muka tuh berasa muka tuh lembutnya Masya Allah nah ini dia teman-teman produk terbaru dari Scarlett itu tunernya menurut aku tunernya ini sangat banget banyak banget manfaatnya ada vitamin C-nya dan bisa mencerahkan kulit membantu menenangkan peradangan pada kulit dan bisa melembabkan membantu meminimalkan pori-pori yang besar cara pakainya kalian bisa pakai kapas ataupun bisa tanpa kapas ya teman-teman jadi kalau kalian mau order ini harga satuannya itu cuma Rp75.000 untuk semua rangkaian produk Scarlett kalian bisa dapetin produk Scarlett ini linknya ada di description box ya yuk kita rawat kulit kita dengan produk Scarlett oke teman-teman makasih udah mau ikutin video aku sampai ketemu assalamualaikum bye bye selamat menikmati